Kan waktu aku mau tanda tangan kontrak yang ketiga kan aku udah perjanjian, aku bilang aku mau renew kontrak, tapi itu lho aku minta long service kataku. Gajiku 6 ribu, dia bilang oke. Udah gitu kan sama ejen aku udah ditung-hitungin, dapet long servisnya 6 tangki 24 ribu. Terus sekarang kan aku ngingetin kan dia bilang kamu udah dari aku sebelum 5 tahun juga dia udah nanya mau nambah kontrak lagi apa enggak. Aku bilang nanti soalnya aku bingung anak aku yang di rumah tuh apa susah. Aku bilang gitu terus sekarang aku ngomong sama dia kan aku mau renew kontrak, Tapi aku Desember kamu jangan lupa loh itu long service aku. Dia bilang kok long service gak bisa diambil, dia berdebat lah intinya gak sesuai sama yang aku inginkan. Itu dia bilang gak bisa itu kalau aku notice kamu baru bisa bla 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 gitu bilangnya. Kataku ya kalau kamu gak mau itu long service ada loh itunya tanda buktinya tangan kamu tertulis disitu. Terus yang gak tau lah aku mau liat dia ini kan 19 Desember kan aku habis kontrak yang ketiga. Aku liat kalau dia memang ngasih ya alhamdulillah kalau enggak yaudah aku gak nambah kontrak aku bisa lapor ke labor gak misalkan gitu. Gak bisa karena long service itu gak bisa. Long service itu diberikan kalau majikan sudah detail membutuhkan. Itu surat dari labor. Jadi gak bisa maksa. Tapi kan mis ada perjanjiannya atau udah komitmen aku sama dia loh. Dia juga nyimpen itu satu lembar aku juga satu lembar. Kan itu komitmen kalian berdua kalau satu mengkhianati kan boleh. Itu kan bukan peraturan. Kalau kamu nuntut ke labor kan itu tentang peraturan. Benar gak sih? Terus dia bilang kan aku Desember kan habis kontrak aku bilang aku kayaknya mau cuti aku bilang gitu. Tapi gini aku mau renew kontrak tapi aku gak tau gak mungkin gak sampai dua tahun apa setahun apa setahun setengah. Aku lihat keadaan anak aku dulu bilang gitu kan. Tapi aku mau cutinya kan bukan Desember akhir tahun. Aku cutinya itu loh bulan puasa. Karena anak aku kan setahun sekali kan pulang deh di itu pesantren di Kaliwungu. Dia bilang ya kamu itu apa pulang cuti nanti gak balik lagi ke sini. Terus karena kamu udah banyak uang katanya gitu ngomongnya. Ya kalau masalah cuti itu adalah kebijaksanaan kalian berdua. Kita berbicara tentang long service itu apakah bisa dituntut apa enggak. Saya jawab tidak bisa. Karena itu adalah ke konsekuensi kalian berdua. Jadi kalau macik kamu gak ngasih ya gak ada masalah. Kamu gak bisa nuntut karena macik kamu masih butuh pembantu. Berarti itu dong misalnya sia-sia dong kalau ada surat perjanjiannya gitu juga. Ya bisa dibilang seperti itu. Enggak kan gak ada gunanya juga. Nyatanya dihianati. Makanya aku mau nambah juga aku bingung. Aku bilang kalau kamu gak ngasih yaudah aku percaya. Malah aku percaya kamu ngajarin aku suruh jujur suruh apa. Tapi kamu sendiri kayak gitu ngecewain. Dimana aku kerja sama orang yang gak bisa aku percayain. Ya sekali lagi majikan Hongkong kan taat dengan peraturan. Itu hanya untuk mengelabui kalian. Karena itu kan selalu bilang nih. Kalau majikan bilang long service, long service itu jangan terlalu percaya 100%. Saya sudah ngingatkan berkali-kali bahwa itu bisa jadi biar kalian tinggal dari situ 2 tahun lagi. Dan tambah lagi 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Kok kamu yang sudah 6 tahun bisa nuntut? Kok yang 12 tahun aja gak bisa nuntut kok? Masalahnya kan aku bertahan karena long service, memang kerjaanku berat, dia masih diatur. Walaupun 6 tahun nyuci baju diajarin caranya begini. Anak 2, anjing, ada kura-kura, ada burung, ada bunga, ke pasar, belanja, uspout semuanya. Rumah itu disikapin. Paham. Karena itu kan trik majikan memang. Itu kan cara-cara majikan untuk menggait kalian. Ngerti gak? Kan aku liatin ini loh, itu uang long service itu aku lagi bikin rumah. Karena kan kalau nungguin gaji aku lama, makanya macet aku stop. Aku nungguin long service, makanya aku mau nambah lagi gitu. Padahal aku tuh udah, maksudnya tersiksa gitu. Teman-teman bertanya ya karena itu. Ya, kan kamu nanyain tentang peraturan, boleh gak dileborkan. Aku bilang, ya kamu boleh coba dileborkan. Tapi sekali lagi long service tidak wajib. Selagi majikan masih membutuhkan, itu tidak bisa. Bahkan kamu kalau sudah mau keluar, jangan bermasalah dengan majikan. Karena kalau kamu bermasalah dengan majikan, seperti teman-temanmu yang lain, ntar sebelum finish kontrak, kamu divitnah. Dituduh mencuri lah, apalah, malah kasusmu lebih lama lagi. Ngerti? Aku pernah sih dulu dituduh mau ngambil barang suaminya, tapi cuma ngomong gitu. Tapi dia akhirnya minta maaf juga. Karena aku dua hari, dua malam aku minta lipur. Terus gak bisa tidur, aku stress, Mem. Terus dia minta maaf ya pernah. Tapi gak separah sampai dilaporin ke polisi tuh, enggak. Ya makanya aku berpesan nih ke kamu. Karena kamu tidak sampai segitu. Karena kebanyakan nih, majikan. Di rumah saya tuh ada beberapa anak yang dituduh mencuri. Padahal tidak terbukti mencuri. Aku lihat itu konten-kontennya Miss Yuni. Cuman kan aku gak bebas pegang HP. Miss ini majikanku keluar, aku nyuri-nyuri loh. Karena dia kan selalu ngeliat di WA itu obra. Jadi padahal gak aku sip namanya. Tapi kan tetap aja dia orang. Di kiranya aku gak ada kerjaan, ini itu mainan-mainan HP. Padahal aku walaupun misalkan itu pengen ngobrol sama keluarga pun seminggu sekali. Kalau kerja, paling kalau penting-penting banget majikan keluar sambil kerja gitu. Gak bisa bebas HP. Ya makanya kalau sudah gak kuat, yaudah keluar aja. Nunggu finish kontrak, ganti majikan. Kalau sudah tidak sesuai. Paham gak maksudku? Aku bingungnya anak aku loh Miss. Susahnya gak ada yang, maksudnya broken home. Terus gak ada yang, anak aku tuh semangunya sendiri. Jadi bingung, gak ada yang rawat. Keluar aku juga udah capek gitu. Bingungnya aku dianak, terus aku bahasa juga. Kan belum, bahasa kantonisnya belum lancar. Makanya, Yus, kalau kamu kuat ya dipertahan di situ. Gak kuat ya ganti majikan, itu aja. Jadi gak bisa, kita gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena itu adalah trik majikan, memang seperti itu. Ngerti? Iya. Makanya aku juga secara jujur, memang mental aku gak kuat. Tersiksa batin kayak orang ketakutan gitu. Gak dikerjain salah, gak dikerjain salah. Cuman aku bertanya, oh iya aku lagi butuh duit. Aku lagi mau bangun rumah. Gimana nasib anak aku gitu. Dulu aku tuh dibule. Ya kerja berapa tahun gitu. Gak punya apa-apa. Sampai sekarang udah aku punya rumah. Walaupun belum selesai, tetap aja diomongin gitu. Ya sudah, biarkan, nak. Ya kamu bertahan aja dulu. Sebentar lagi, finish. Ngerti? Iya, ma'am. Ada yang lain lagi? Aku mau nanya misalkan, misalkan cuti gitu, mis. Itu kalau yang tanggal merah sama hari minggu, itu gak main. Ya, tergantung. Tergantung kamu liburnya hari minggu, terus hari minggu pas tanggal merah, ya kamu punya dua dong. Hari minggu dan hari senen. Misalkan kan aku pulangin dua juti nih, dua puluh satu hari kan kontrak ketiga. Terus kan aku mintanya satu bulan, karena aku enam tahun tuh belum pulang loh, mis. Karena aku mau pulang bingung uangnya gitu kan. Terus apa, ya pokoknya banyak itulah, banyak masalah. Itu misalkan dua puluh satu hari, terus aku ngambilnya satu bulan, berarti yang dua puluh satu hari kan digaji. Terus tanggal merahnya itu gimana sama itunya, misalkan ada tanggal merah terus sama itu. Oke, kalau kamu nanya sedetail itu, lebih baik kamu datang ke studioku. Kalau enggak, sebenarnya kamu nanya ejenmu dulu, dok. Karena aku bukan ejenmu. Saya jawab secara general aja. Tapi kamu secara detail, sebaiknya datang bawa paspornmu sekalian. Jadi tak bantu ngecek, tak bantu ngitung. Karena kalau salah, itu salah. Ntar saya yang disalahkan. Tapi yang paling bagus adalah tanya sama ejenmu langsung. Iya, aku nanti mau rengi kontrak, mau nanya dia dulu. Tapi aku tuh bingungnya, ejen aku tuh, mis dari dulu tuh suka marah-marah. Kadang aku bingung, aku libur, enggak pernah kemana-mana. Paling beli makanan, keluar di kamar. Udah, karena aku butuh istirahat. Terus apa, aku nanya-nanya siapa gitu. Tapi kadang kalau nanya dia, dia hanya marah-marah. Jadi aku tuh bingung gitu, mau curah ke siapa. Yaudah, kamu dateng aja ke kantorku kalau libur, ya. Iya, mis. Makasih, mis. Oke, haulah, haulah. Sukses, mis. Thank you, bapak. Sehat. Oke, bapak. Ini yang selalu saya herankan ya. Ternyata di luar sana tuh ejen-ejen suka marah-marah. Gitu lah, anaknya enggak kembali. Kembali kalian bingung. Katanya anak-anak enggak ada yang nyari kamu. Bener gak sih? Anak buahnya libur dimarahin. Dimaki-maki giliran. Kalian enggak punya anak buah bingung promosi ke salah sini. Jangan anak buahmu juga sampai telepon Yuni. Telepon Yuni arusannya dulu, ya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baiknya. Dan terima kasih. Bye-bye. 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 Terima kasih.